Di sini ada nilai yang sama, 334 memiliki peringkat 3, dua-duanya peringkat 3. Nah, dari keseluruhan, kita tidak melihat ranking keempat. Halo kawan-kawan, apa kabar? Pada tutorial kali ini, David Notes kembali ingin berbagi mengenai fungsi Rank. Kami pastikan Anda dapat menggunakan fungsi ini di Microsoft Excel dengan cepat dan mudah, karena video tutorial kami yang mudah dicerna. Dengan fungsi Rank, kita dapat membandingkan data dan menentukan posisi atau peringkatnya di dalam kelompok data. Untuk menentukan peringkat data, pertama kita pilih sel di mana kita akan menampilkan hasilnya, yakni H4. Kita mulai dengan mengetikan tanda sama dengan, diikuti huruf pertama dari fungsi Rank, yakni huruf R. Maka, secara otomatis Microsoft Excel akan menampilkan pilihan beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Kita cari Rank. Oke, kita klik satu kali, dan di sini diinformasikan bahwa fungsi ini memiliki kompatibilitas dengan Microsoft Excel 2007 dan sebelumnya. Kita bisa melanjutkan mengetik Rank secara lengkap, atau kita klik dua kali pada saran yang diberikan oleh Excel, dan selanjutnya, pada bagian Number, kita pilih sel yang akan kita tentukan peringkatnya, yakni G4. diikuti dengan memberikan titik koma. Di bagian referensi, kita akan mengambil kelompok data dari kolom jumlah. Dari G4 hingga G13, di bagian ini, kita jangan sampai lupa, jika fungsi ini diandak disalin ke bagian di bawahnya, maka kita perlu mengunci referensi sel ini dengan menekan tombol F4. Oke, bisa Anda lihat bahwa huruf G diapit oleh tanda dolar. Ini artinya, sel tersebut jika disalin ke bawah atau ke samping, maka akan tetap mereferensikan pada G4. begitu juga dengan G13, kita tekan F4. Nah, berarti referensi sel dari awal hingga akhir telah terkunci. Ikuti dengan tanda titik koma lagi. Nah, disini, Anda diberi pilihan untuk menentukan peringkat secara descending atau ascending, di mana peringkat descending untuk nilai tertinggi akan diberikan peringkat 1. sementara ascending nilai tertinggi akan diberikan peringkat paling rendah. Nah, secara default, Microsoft Excel akan menentukan peringkat secara descending. Jadi, kalau fungsi rank ini kita tutup di sini, secara default, ranking akan menjadi descending. Di mana nomor atau nilai yang paling tinggi akan menjadi ranking terendah. Nomor 1, paling kecil. Nah, oke, disini kita akan coba teruskan dengan memilih descending. Cukup dengan memasukkan angka 0 di belakang titik koma setelah kita menentukan referensi cell tadi. Oke, tekan enter. Oke, Anda bisa lihat bahwa neural pada nomor 1 memiliki ranking 9. Nah, kita akan salin fungsi ini ke baris berikutnya dengan menarik cell ini ke bawah dengan cara mengklik bagian kanan paling bawah ditahan lalu ditarik ke cell terakhir yang kita inginkan. Jika sudah, lepas kliknya. Nah, kita bisa melihat masing-masing mendapatkan peringkat berapa. Oke, disini ada neural dengan peringkat 9. Peringkat satunya adalah high unit room. Nah, jika kita perhatikan disini ada nilai yang sama. 334 memiliki peringkat 3. Dua-duanya peringkat 3. Nah, dari keseluruhan kita tidak melihat ranking keempat. Nah, inilah yang dilakukan oleh Microsoft Excel terhadap peringkat di mana beberapa objek data memiliki nilai yang sama. Maka, Excel akan memberikan peringkat yang sama dan menghilangkan peringkat setelahnya. yang ini misalkan peringkat 3, maka peringkat 4 tidak ada. Nah, kalau misalkan nilainya yang sama ada 3, misalkan 334 ini ada 3, maka ini akan menjadi peringkat 3 semua. Berarti peringkat 4 dan 5 tidak ada. Setelah 3 akan melompat langsung ke peringkat 6. Kita coba misalkan 334. Oke, kita perhatikan tidak ada peringkat 5. Langsung ke 6. Nah, jadi mungkin ini akan menjadi permasalahan tersendiri untuk guru-guru yang menentukan peringkat di kelasnya. Nah, setahu saya, jika ada peringkat yang sama, nilai yang sama, Bapak Ibu Guru bisa menentukan melalui nilai yang tertinggi dari beberapa mata pelajaran utama. Kita sebut misalkan matematika. Nah, dari 3 orang ini yang nilainya sama, kita tentukan melalui nilai matematiknya siapa yang paling tinggi. Di sini Ardianto memiliki nilai 85, maka dia yang menjadi ranking 3, kemudian Jackie memiliki nilai matematika 83, maka dia ranking 4, dan berikutnya ranking 5. Nah, mungkin itu bisa dijadikan contoh atau mungkin bapak dan ibu memiliki kriteria lain untuk menentukan peringkat di kelas. Oke, mudah-mudahan video ini berguna. Jika Anda menyukai, silakan di-subscribe dan di-klik like-nya. kita bertemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa. di-lel di-al 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 Terima kasih.